Sebelum perlombaan, justru ketika perlombaan telah dimulai, ia baru bergegas membuat alat pancingan dengan sederhana. Ia pun mengambil sepotong kayu lalu dengan semangat membersihkan kayu itu. Kemudian mulai merakitnya dengan sangat percaya diri. Ketika merakit, teman sampingnya meremehkan tingkahnya tersebut. Tak lama kemudian alat pancing siap, ia pun memulai memancing. Saat memancing dengan teknik yang sedikit unik yaitu menghentakkan kaki secara berperiasi. Anehnya mendapatkan satu ekor ikan pertama yang ia dapat. Lalu ikan kedua yang didapatkan sama dengan trik yang pertama dilakukan sebelumnya. Dan seterusnya ia mendapatkan ikan dengan terus menerus. Semua peserta pun bersorak-sorak karena pancingan mereka tidak kunjung mendapatkan hasil. Bahkan teman yang di sampingnya iri dan meniru gerakan bapak tersebut. Tapi malah pancingan bapak itu yang dimakan ikan. Pelajaran dari sini adalah, jangan meniru usaha orang lain untuk sukses. Tapi yakinlah kepada kemampuanmu dan berusahalah memperbaiki itu.